Halo assalamualaikum selamat datang di belajar otodidak channel kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci yang bocor ya rembes jadi airnya selalu habis ketika merendam baju posisi kenop itu posisi off ya walaupun posisi kenopnya off airnya dia keluar ya sedikit demi sedikit lama-lama ketika merendam baju itu 15 menit airnya habis sendiri Hai cara memperbaikinya gampang aja guys dengan modal 2000 rupiah kita bisa memperbaiki sendiri mesin cuci yang bocor ya untuk tipe LG tidak dibaut ya kita tarik aja penutup belakangnya seperti ini sudah terlepas kita putar aja ke kiri ya itu ada dratnya dia kita buka dulu penutup silnya saya pakai tangan satu ini Oh ya jangan lupa airnya dikuras dulu ya ini saya lupa menguras airnya jadi agak melupir tapi enggak papa karena airnya akan tidak akan mengenai kabel-kabel karena kabelnya itu aman ya tapi lebih baik dikuras dulu sudah terlanjur saya lupa menguras airnya Hai Oke sekarang kita fokus ke sil karet yang berwarna hitam kita akan coba ganti dengan yang baru ya Hai Hai jika enggak punya jika dadakan Hai bisa di akali dengan cara direbus ya beberapa menit supaya karetnya hai 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 agar renggang kembali tapi ini saya sudah coba sebelumnya sudah direbus namun hanya kuat beberapa hari dan bocor lagi jadi saya putuskan untuk mengganti silnya ya namanya sil below below ya Hai untuk tipe sesuaikan tipe mesin cuci masing-masing Hai saya sudah membeli baru di online ya seharga 2000 rupiah murah guys Hai jika kita perhatikan Hai yang lama agak menyusut ya jadi rada pendek Hai kalau yang baru itu rada panjang ya Hai yang lama ini menyusut ya jadi enggak elastis lagi bukan karena salah beli ini memang kalau yang baru ini Hai lebih panjang karena ya masih baru kalau yang lama lebih pendek karena memang sudah menyusut Ayo kita pasang aja gampang aja masangnya guys Hai caranya Hai caranya hampir sama untuk semua tipe mesin cuci kita sesuaikan aja karet silnya dengan merek sesuai mesin cuci yang kita miliki Hai cara masangnya pun rata-rata hampir sama untuk semua merek mesin cuci Benar-benar harus rapat Oke setelah itu kita pasang kembali kita kencangkan deratnya Hai harus benar-benar kencang ya memutarannya Hai jadi usahakan dikuras dulu ya ini saya tadi lupa mengurut menguras dikuras jadi agak mulu berh Hai Oke sudah dipastikan kencang Hai langsung saya tes kita isi air dengan jumlah yang cukup apakah masih bocor penop posisi off ya Oke kita perhatikan apakah ada air yang keluar Hai bisa disaksikan tidak ada lagi kebocoran merembes air yang keluar ya Hai dengan hanya modal 2000 rupiah kalian bisa mengaman servis mesin cuci kalian sendiri oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh